Intro Halo guys, welcome back to my channel, Trending Gallery 5 Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Friends Film yang dirilis tahun 2001 ini disutradarai oleh Siddiq Dan dibintangi oleh Talapati Joseph Vijay, Surya Sivakumar, dan Ramesh Khanna Friends berkisah tentang 3 sahabat yang menghargai persahabatan di atas segalanya Penasaran seperti apa cerita film ini? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip Biar ketemu magisnya film ini Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketika P Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan seorang pria bernama Chandru Mendapatkan sebuah surat dari teman lamanya yang bernama Krishna Murthy Krishna kebetulan datang ke kota Madras dan ia mengajak Chandru Untuk bertemu dengan teman lamanya yang bernama Arafin Di wilayah Minachipuram Film kemudian beralih ke flashback di masa lalu Chandru, Krishna, dan Arafin sudah berteman lama sejak kecil Chandru pernah menyelamatkan adik Arafin yang bernama Amuta Ketika ia terjatuh di sungai Mereka bahkan masih menjadi teman akrab ketika di bangku kuliah Chandru adalah pria yang naif Krishna agak sedikit telat mikir tapi ia baik hati Sedangkan Arafin adalah seorang playboy Suatu hari Arafin menggoda seorang gadis Ia tidak mengetahui jika gadis itu adalah teman adiknya Adik Arafin yang bernama Amuta marah-marah Ia menghancurkan barang-barang Arafin dan membuang fotonya Arafin pulang ke rumah dan mengetahui amarah Amuta Ia kemudian meminta bantuan Chandru dan Krishna Krishna berbohong Ia mengatakan kepada kakek Amuta bahwa Arafin tidak menggoda siapapun Sebaliknya teman Amuta yang terlebih dahulu menghina Chandru Makanya Arafin memarahi mereka Karena tidak terima dimarahi Teman Amuta memfitnah Arafin Kakek Amuta justru mempercayai ucapan Krishna Setelahnya Amuta merasa kesal Tidak ada yang percaya kepada ucapannya Amuta kemudian memanggil Chandru untuk berbicara empat mata Ternyata Chandru dan Amuta adalah pasangan kekasih Tetapi Amuta melarang Chandru untuk memberitahu siapapun Setelah itu Amuta mencium Chandru Krishna mendatangi Amuta Ia berbohong dan mengatakan bahwa Chandru selingkuh dengan gadis yang bernama Maheswari Dan sekarang gadis itu hamil Mereka berdua berencana untuk kawin lari Amuta tidak terima Chandru kawin lari dengan gadis lain Ia kemudian menulis surat kepada ayam Maheswari yang bernama Singam Pati Dan mengatakan bahwa Chandru ingin membawa kabur anaknya Setelah membaca surat itu Singam Pati kemudian mengirim anak buahnya untuk memukuli Chandru Beruntung Arafin mengetahui perkelahian tersebut Ia segera datang membantu Anak buah Singam Pati terdesak Mereka membakar motor Chandru Setelah itu mereka melarikan diri Arafin tidak terima motor temannya dibakar Ia mendatangi rumah Singam Pati Dan membakar mobilnya sebagai bentuk balas dendam Arafin kemudian berkata Jika kau berani menyentuh temanku Maka aku akan membakar kau dan rumahmu Ayah Arafin bernama Tuan Prasad Ia adalah seorang hakim Prasad bersedia mengganti mobil Singam Pati Yang dibakar sehingga Arafin lolos dari jeratan hukum Menurut sang ayah Singam Pati mengirim orang-orang untuk memukuli Chandru Karena sebuah surat yang ditulis oleh Amuta Mendengar hal itu Arafin segera mendatangi Amuta Adiknya itu mengatakan bahwa ia menulis surat kepada Tuan Singam Pati Karena Krishna memberitahu dirinya bahwa Chandru telah menghamili seorang gadis Dan mereka berniat untuk kawin lari Arafin dan Chandru pergi ke madras untuk mencari Krishna Ia ingin menanyakan langsung kepada Krishna Kenapa ia tega memfitnah Chandru temannya sendiri Setibanya di kediaman Krishna Arafin bertemu dengan pria bernama Gopal Gopal mengatakan bahwa Krishna ada di kamar Arafin dan Chandru masuk ke dalam Mereka menemukan seorang pria yang sedang tertidur di atas ranjang Dan wajahnya tertutup selimut Arafin mengira jika pria itu adalah Krishna Dan ia berniat mengerjainya Arafin dan Chandru membawa ranjang tadi beserta isinya keluar Setelah itu Arafin memukuli pria yang wajahnya ditutupi selimut Padahal pria yang dipukuli Arafin adalah paman Krishna yang bernama Nesamani Krishna datang ke TKP Yang membuat Arafin sadar bahwa orang yang sedang ia pukuli Ternyata bukanlah Krishna Karena takut pamannya memarahi Arafin Krishna meminta Arafin dan Chandru pergi Sedangkan Krishna Ia berusaha untuk mengeluarkan kepala pamannya Yang tersangkut di pohon Setelah itu Krishna dipukuli oleh pamannya sendiri Setelah dipaksa oleh Arafin Krishna akhirnya mengaku bahwa ia hanya berbohong kepada Amuta Atas perintah Chandru Chandru tidak ingin menjadi kekasih Amuta Ia takut hubungan itu akan merusak persahabatan antara ia dan Arafin Karena itulah Chandru meminta bantuan Krishna untuk membohongi Amuta Tujuannya adalah agar Amuta melupakan Chandru Arafin menyesal telah menghajar Krishna Ia kemudian meminta maaf Arafin bahkan merusui hubungan antara Chandru dan adiknya Amuta Arafin dan Gopal tinggal di kediaman Krishna Mereka dipekerjakan sebagai karyawan magang yang membantu paman Nesamani Untuk mengecat rumah orang kaya Arafin sebenarnya menolak untuk bekerja di sana Tetapi Chandru membujuknya agar bertahan supaya mereka bisa diberi tempat tinggal dan makanan Ketika bertemu dengan gadis yang bernama Abi Rami Jiwa playboy Arafin bergejolak Ia semangat untuk bekerja dan menggoda Abi Rami Setelah itu gadis lain yang lebih cantik datang Gadis itu adalah Fatmini Ia baru saja pulang kuliah dari Delhi Fatmini adalah kakaknya Abi Rami Saat mengetahui jika Fatmini lebih cantik dari Abi Rami Arafin semakin bersemangat Kali ini ia tidak tertarik lagi dengan Abi Rami Ayah Fatmini yang bernama Jayaram Keluar untuk menyambut kedatangan anaknya Ia marah-marah saat mengetahui kaleng cat diletakkan di serambi depan rumahnya Tidak lama setelah itu Asisten Jayaram yang bernama Sundar Keluar dari rumah itu Dan jatuh terpeleset akibat tumpahan tiner Ia meluncur deras dan menabrak tumpukan kaleng cat Yang membuat kaleng itu mengenai Nesamani Tubuh Nesamani dipenuhi cat yang membuat seisi ruangan tertawa Di saat yang lain selesai tertawa Arafin masih saja terus tertawa Ia kemudian diberi sanksi oleh Jayaram Arafin diminta Jayaram untuk mengangkut koper milik Fatmini Arafin membawa koper milik Fatmini ke kamarnya Ketika Fatmini menyalakan lampu Fatmini menjerit akibat terkena sengatan listrik Arafin menolongnya Tetapi setelah itu Fatmini jatuh terkapar dan tidak bernapas Arafin mencoba memberikan pertolongan pertama dengan memberikan napas buatan Teriakan Fatmini membuat ayahnya masuk ke ruangan itu Dan melihat Arafin seakan-akan sedang mencium putrinya Tuan Jayaram marah Ia meminta pembantunya untuk memukuli Arafin Melihat Arafin dipukul Chandru mencoba melerai Tetapi ia juga ikut-ikutan dipukuli Di saat itulah Fatmini terbangun Fatmini menjelaskan bahwa ia pingsan karena tersengat listrik Anak buah Jayaram tidak percaya Ia mencoba menekan saklar listriknya Dan alhasil ia tersengat listrik Nesamani juga ikut ke setrum saat ia mencoba menolongnya Arafin kemudian dengan cerdas Memukuli tubuh mereka Dan ia menjelaskan begitulah cara ia menyelamatkan Fatmini Dan setelah itu Arafin pergi dari rumah itu Sebenarnya yang membuat Fatmini ke setrum adalah adiknya Abirami Ia tidak suka Arafin tertarik kepada kakaknya Arafin berniat pergi dari kota Madras dan kembali ke kampung halamannya Tetapi Ayah Fatmini menghadang Ia menyampaikan pesan dari Fatmini agar Arafin tetap bekerja di rumahnya Hal itu membuat Arafin batal pergi dari kota itu Arafin kemudian segera bergegas menemui Fatmini Kebetulan Fatmini juga ingin memberikan sesuatu kepada Arafin Ketika bertemu Arafin Fatmini memberikannya sebuah cincin sebagai bentuk ucapan terima kasih Karena Arafin telah menyelamatkan hidupnya Arafin merasa begitu bahagia Ia salah persepsi Ia mengira jika Fatmini juga mencintai dirinya Arafin kemudian dengan bangga menunjukkan cincin itu kepada teman-temannya Nesa Mani dan anak buahnya mulai bekerja di rumah Fatmini Hari pertama bekerja Arafin dan teman-temannya secara tidak sengaja memecahkan jam antik Karena itulah pemilik rumah tetap membiarkan mereka untuk bekerja di sana Supaya bisa membayar ganti rugi jam yang rusak itu Abirami menuliskan kalimat I love you Dan mengirimkannya melalui seekor burung merpati Saat Arafin membacanya Ia mengira jika burung itu adalah utusan dari Fatmini Arafin sangat senang Setelah itu ia bernyanyi untuk mengekspresikan kebahagiaannya Nyanyian Arafin sempat terhenti oleh Tuan Jayaram Tetapi Fatmini meminta ayahnya untuk membiarkan Arafin bernyanyi Karena menurut Fatmini suara Arafin sangat merdu Suatu malam kakek Fatmini yang baru kembali dari London Secara mengejutkan mengumumkan rencana pernikahan Fatmini Menurutnya Fatmini akan dijodohkan dengan anak temannya Arafin dan temannya terkejut bercampur kecewa Setelah itu Abirami kembali melepaskan seekor burung merpati Ketika Arafin membukanya terdapat secari kertas yang bertuliskan pesan Temui aku malam ini di kamarku Dari Fatmini Chandru sebenarnya melarang Arafin untuk menemui Fatmini lagi Menurutnya Fatmini mempermainkan perasaan Arafin Tetapi Arafin sudah terlanjur gila karena cinta Malam harinya saat Chandru tertidur lelap Arafin dan Krishna bangun Mereka menyelinap masuk ke kamar Fatmini Arafin masuk ke dalam kamar Sedangkan Krishna menunggu di luar Untuk mengawasi sekeliling Saat Arafin masuk ke dalam kamar Fatmini berteriak Teriakannya itu membangunkan orang-orang Arafin mencoba lari Tetapi ia dihadang oleh beberapa pengawal Mereka mengira jika Arafin adalah pencuri Arafin pada akhirnya berhasil kabur Tetapi sejurus kemudian Krishna tertangkap dan ia diikat di sebuah tiang Kesokan harinya Arafin dan Chandru datang ke rumah itu Mereka meminta agar Krishna dibebaskan Jayaram siap melepaskan Krishna dengan syarat Arafin harus diikat sebagai penggantinya Chandru tidak terima Ia mengatakan bahwa tidak hanya Arafin yang salah Melainkan Fatmini Karena Fatmini yang meminta Arafin agar datang ke kamarnya Semua orang terkejut Mereka kemudian memanggil Fatmini Menurut Fatmini ia tidak pernah meminta Arafin untuk datang ke kamarnya Chandru tidak terima dengan bantahan Fatmini Ia mengatakan bahwa Fatmini memang mengerjai Arafin Bahkan gadis itu pernah memberikan Arafin cincin Setelah itu Chandru mengatakan bahwa Fatmini adalah wanita murahan Karena ia tega mengerjai sahabatnya Dan mengajaknya bertemu di kamarnya Karena ketahuan Fatmini kemudian pura-pura tidak mau mengakuinya Fatmini tidak terima diikatai sebagai wanita murahan Tetapi ia juga tidak berani bersumpah bahwa ia tidak memberikan cincin kepada Arafin Calon ayah mertua Fatmini tidak bisa menerima kenyataan jika calon menantunya Berani mengajak pria lain untuk masuk ke dalam kamarnya Ia kemudian membatalkan acara pernikahan yang akan segera dilangsungkan Fatmini kecewa Ia mengusir keluarga laki-laki karena mereka tidak mempercayai kata-kata dirinya Ketika keluarga laki-laki pergi Arafin mendatangi Fatmini Ia membuang cincin pemberiannya dan berkata Kesalahan terbesarku adalah jatuh cinta kepadamu Selamat tinggal Fatmini Ketika Arafin pergi Fatmini segera menghampiri Chandru Dan ia berkata Agar aku mau mencintai temanmu Kau berbohong dan merusak rencana pernikahanku Kau telah menghina aku dan keluargaku Baiklah Chandru Aku akan menikah dengan temanmu Bukan untuk hidup bersamanya Tetapi untuk balas dendam kepadamu Keluarga Fatmini datang melamar Arafin Berita bahagia itu segera disampaikan Krishna kepada Arafin dan Chandru Ketika ayah Fatmini menyampaikan lamaran Chandru segera menolaknya Ia mengatakan bahwa Fatmini adalah wanita murahan Karena telah mempermainkan perasaan Arafin Keluarga Fatmini akhirnya pulang Karena mereka tidak terima dengan hinaan dari Chandru Saat Arafin datang ke rumah Orang tuanya memarahi Arafin Tetapi Arafin tetap pada keputusannya Untuk tidak mau menikah lagi dengan Fatmini Ibu Arafin membujuk Krishna Agar merayu Chandru Supaya Chandru mau menerima Fatmini Karena keputusan Chandru Pasti lebih diterima oleh Arafin Krishna membujuk Chandru Dan membohonginya dengan mengatakan bahwa Sebenarnya Arafin masih mencintai Fatmini Mengetahui perihal itu Chandru kemudian meminta temannya Arafin Agar menikahi Fatmini Di saat momen pernikahan akan segera dilangsungkan Fatmini meminta agar Chandru diusir keluar dari acara pernikahan Jika tidak maka Fatmini akan membatalkan pernikahan itu Ibu Arafin yang bernama Savitri Tidak mau menerima malu Jika pernikahan anaknya dibatalkan Ia kembali mendatangi Krishna Dan memintanya untuk membujuk Chandru Agar keluar dari acara pernikahan tersebut Sebelum Krishna melakukan itu Chandru terlebih dahulu mendengar percakapan mereka Dan ia memilih pergi Demi kehormatan keluarga Arafin Arafin merasa heran Karena Chandru tidak ada saat pernikahan dirinya Ia kemudian memaksa Krishna Dan Krishna akhirnya mengakui bahwa Chandru Pergi dari acara pernikahan itu Karena permintaan Fatmini Arafin meradang Arafin bersumpah tidak akan menyentuh Fatmini Saat malam pertama mereka Abirami kembali melepaskan si kurir burung merpati Ia menulis pesan yang bertuliskan Jika Chandru kembali Maka aku tidak akan menjadi istrimu Dari Fatmini Arafin masuk ke kamar Fatmini Dan menemui istrinya Sedang tertidur pulas Ia curiga Dan pada akhirnya Arafin mengetahui jika Abirami adalah orang yang selalu Mengiriminya secari kertas Dengan mengatasnamakan Fatmini Ia kemudian menangkap gadis itu Abirami akhirnya mengaku di depan semua orang Bahwa ia adalah pelakunya Alasannya adalah karena ia mencintai Arafin Namun Arafin tidak memilih dirinya Arafin lebih memilih Fatmini Selain itu ia juga merasa tidak dianggap di dalam keluarganya Semua orang seakan-akan mengeluh-ngeluhkan Fatmini Mendengar pengakuan itu Jayaram menampar putrinya Dan memaksanya untuk meminta maaf kepada kakaknya Fatmini Fatmini akhirnya sadar Jika tidak karena Abirami dan Chandru Ia tidak mungkin bisa menikah dengan pria sebaik Arafin Mereka berdua ditemani dengan Krishna mendatangi Chandru Fatmini kemudian meminta maaf kepada Chandru Arafin dan Krishna memberitahu kakeknya bahwa Amuta mencintai Chandru Awalnya sang kakek menolak Namun karena ayah Arafin tidak keberatan Keluarga mereka akhirnya setuju menikahkan Amuta dengan Chandru Tetapi pria bernama Gautam tidak terima Gautam adalah anak dari bibi Amuta Ia memang tergila-gila kepada Amuta Namun Amuta tidak sudi dinikahi oleh pria seperti Gautam Menurut Amuta ia lebih baik dibakar hidup-hidup Daripada harus menikah dengan Gautam Gautam yang secara diam-diam mendengar percakapan Amuta Merasa sakit hati Ia berniat membakar Amuta Chandru mengetahui jika seseorang berniat membakar Amuta Ia menemukan bekas korek api di sana Saat Chandru mengatakan itu Fatmini tersinggung Karena hanya ia dan Amuta yang ada di dapur itu Gautam menampakkan dirinya setelah itu dan ia semakin memanas-manasi suasana Dengan mengatakan bahwa Chandru menuduh Fatmini yang membakar kain sari Amuta Arafin dan Chandru kemudian bertengkar Chandru curiga jika seseorang berniat membunuh Amuta Dan orang itu mungkin saja Fatmini Karena Fatmini pernah punya dendam masa lalu dengan dirinya Chandru bahkan mengatakan bahwa suatu saat Fatmini juga akan balas dendam kepada Arafin Dengan membawa pria lain tidur di kamarnya Mendengar perkataan Chandru, Arafin terbakar amarahnya Ia menarik lengan baju sahabatnya itu dan berniat memukulinya Tetapi setelah itu Arafin memilih pergi meninggalkan Chandru Malam harinya Chandru merasa bersalah telah berkata kasar Ia mendatangi Arafin dan meminta maaf Hari itu lomba karapan sapi ala India Gautam meminta seorang pria untuk mencelakai Chandru dengan mematahkan sambungan roda pedati yang akan dikendarai oleh Chandru Gautam mengatakan bahwa perintah itu berasal dari Fatmini Tetapi di luar dugaan Arafin meminta agar dirinya yang menggantikan posisi Chandru untuk ikut lomba Dan sejurus kemudian Pedati yang dikendarai oleh Arafin rusak Ia terjatuh tetapi di luar dugaan Arafin berhasil bangkit dan kembali menunggangi sapi itu Arafin bahkan berhasil keluar menjadi juara Chandru sadar jika hal itu bukanlah sebuah kecelakaan Tetapi sesuatu yang direncanakan Ia mendatangi pria tua yang bertugas membuat roda pedati Setelah dipaksa oleh Chandru Istri pria itu mengaku bahwa Fatmini yang meminta suaminya untuk melakukan semua itu Chandru kemudian membawa pria itu di hadapan keluarga Arafin Ia memaksanya untuk mengaku Tak lama setelah itu Chandru tiba di TKP Saat ditanyai Istri pria tua itu justru memberikan kesaksian yang kontras kepada Arafin Ia kemudian berkata Pak, aku terpaksa mengatakan bahwa Fatmini pelakunya Demi menyelamatkan nyawa suamiku pak Karena Tuan Chandru memaksa dan menyiksa suamiku untuk mengaku Semua orang terkejut mendengar kesaksian itu Fatmini tidak tahan karena dirinya selalu dituduh Ia ingin pulang ke rumah orang tuanya Arafin kemudian berusaha menghentikan Fatmini Fatmini kemudian berkata Kenapa kau begitu peduli kepadanya? Kau bahkan lebih memilih dia ketimbang istri dan keluargamu Chandru kemudian bercerita tentang masa lalunya Ternyata 15 tahun yang lalu Chandru memiliki adik yang bernama Cina Cina adalah seorang anak laki-laki yang bisu dan tulih Chandru dan adiknya ini yatim piatu Mereka tidak memiliki rumah Suatu hari Cina tidur di gudang milik keluarga Arafin Dan Arafin secara tidak sengaja menguncinya di dalam Chandru mencari adiknya kemana-mana tetapi tidak ketemu Tiga hari setelahnya Mayat sang adik ditemukan dalam keadaan yang sudah membusuk Setelah insiden tersebut Arafin selalu merasa bersalah kepada Chandru Saat Arafin menjelaskan perihal itu kepada Fatmini Gautam secara diam-diam mencuri dengar percakapan mereka Chandru mendatangi Arafin Ia bertanya kenapa Arafin merahasiakan bahwa dirinya lah penyebab kematian Cina Chandru memukuli Arafin dan aksinya tersebut berusaha dihentikan oleh beberapa orang Sejak saat itu persahabatan mereka hancur berderai Chandru akhirnya pergi meninggalkan wilayah Minachipuram Ayah Gautam membuka kedok bahwa anaknya Gautam adalah dalang dibalik semua ini Arafin memukuli Gautam Aksinya dilerai oleh sang paman Setelah itu Gautam pergi dari rumah Arafin berjanji kepada Amuta bahwa ia akan membawa kembali Chandru untuk dinikahkan dengan adiknya itu Arafin bertemu Chandru tetapi Chandru berusaha untuk lari darinya Chandru kemudian tergelincir dan Arafin mencoba menyelamatkannya Tetapi mereka berdua justru terpental jatuh ke jurang Arafin bergelantungan pada pegangan tangan Chandru Pada titik terakhir ia sudah tidak kuat lagi dan sejurus kemudian Film kembali ke adegan saat ini Dimana Chandru mengunjungi Minachipuram untuk menemui Arafin Setelah lima tahun berlalu Chandru masih belum bisa melupakan semua kejadian pahit itu Kedatangannya disambut oleh sahabat lamanya yang bernama Krishna Mereka kemudian bergegas ke rumah Arafin Chandru bertemu dengan Amuta dan Fatmini Ia juga bertemu dengan anak Arafin yang bernama Chandru Chandru merasa terharu Ia menangis memeluk Chandru kecil Setelah itu Chandru bertemu dengan sahabat lamanya Arafin Menurut Krishna setelah terjatuh di jurang mereka berhasil menemukan Arafin Dan membawanya ke berbagai rumah sakit untuk diobati Tetapi Arafin tidak pernah sadarkan diri Chandru kemudian berkata kepada Arafin Arafin ini aku Chandrumu sudah datang Tetap aku Arafin Arafin tidak bergeming Fatmini kemudian meletakkan tangan Chandru dan Amuta pada tangan Arafin Agar ia memberikan restu pernikahan kepada mereka Tetapi sejurus kemudian Gautam hadir di sana Ia membawa anak buahnya Mereka mengurung Fatmini dan Amuta dalam sebuah ruangan Setelah itu mereka memukuli Chandru Krishna berusaha untuk menolong Tetapi ia juga bak-bak belur dipukuli Gautam Chandru sendiri tidak mau melawan Gautam Bagi Chandru tidak ada artinya hidup tanpa sahabatnya Arafin Chandru berteriak keras ketika dipukuli Gautam Dan sejurus kemudian Film ditutup dengan adegan Dimana Arafin berhasil mengalahkan Gautam dan teman-temannya Arafin terbangun setelah 5 tahun tidak sadarkan diri Chandru kemudian menikah dengan Amuta Dan film pun berakhir Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!